Assalamualaikum Pemirsa Empat bulan sudah Sultan Marano Channel setelah hari sholat subuh ke semua penjuru kota Pekanbaru Dalam perjalanan itu saya menemukan masjid-masjid yang indah dan megah Saya sering terdengang dan terpersona melihatnya Sebelumnya Sultan Marano Channel telah membuat rangkuman masjid paripunan terkeren Masjid yang sudah masuk kategori terkeren tak masuk lagi ke masjid yang terindah dan termegah ini Silahkan beri komentar dan saran masjid-masjid yang direkomendasikan untuk dikunjungi oleh Sultan Marano Channel Jangan lupa subscribe, like, and share Kita mulai dari urutan ketujuh Masjid terindah, tercantik, dan termegah versi Sultan Marano Channel Tujuh, Masjid Atta Berani Masjid Atta Berani merupakan ikon dari Atta Berani Islamic Center Di mana tidak hanya menjadi rumah ibadah tetapi kedepannya dapat menjadi pusat kajian Islam di Riau Masjid diresmikan pada tanggal 7 April 2017 Masjid yang terletak di Jalan Bakti Pekanbaru ini didesain Melayu modern Ini terinspirasi dari arsitektur Masjid Raya Pekanbaru sebagai simbol sejarah kota Pekanbaru Yasan Abdul Rab memiliki masjid ini sebagai persembahan kepada pendiri Yasan Abdul Rab Ayahanda Profesor Taborani Rab Sentuhan arsitektur hasil dari kombinasi Melayu dan Eropa sangat kental pada masjid ini Beberapa corak Melayu seperti motif keluk pakis tampak pada atas dinding juga hiasan motif pucuk rebung pada menara Beberapa ukiran atau pahatan bermotif islami tampak pada dinding masjid ini Sedangkan arsitektur bergaya Eropa terlihat pada ornamen dinding dan bentuk pintu serambi Akan tetapi jika masuk ke dalam lebih terkesan modern dan minimalis dengan pintu kaca yang dapat digeser dan warna cat yang di dalamnya dominasi putih Naik satu tingkat Peringkat enam Masjid Baitul Ikhlas Islamiyah Masjid Baitul Ikhlas Islamiyah bercat putih berdiri megah di tepi jalan gulama Marpoyan Damai, kota Pekanbaru Masjid tersebut memiliki empat pilar berjirikan merayu Selembayung di bagian tengah bangunan kubah berwarna emas menambah sisi kemegahan masjid ini Masjid Baitul Ikhlas Islamiyah diresmikan pada tahun 2015 Perletakan batu pertama masjid ini dimulai pada tahun 2012 Beberapa pohon kurma berdiri di dekat pagar masjid tersebut Sebuah air mancur mini menghiasi halaman depan masjid Bunga-bunga turut bermekaran di pekarangan masjid menambah asri suasana masjid Terlebih lagi hanya sesekali kendaraan bermotor melintas di jalan gulama Baitul Ikhlas memiliki arsitektur khas riau berupa selembayung di empat sisi masjid dan dua pos jaga asat pam Jadi ada nilai-nilai melayu riau memadukan antara adat dan agama Peringkat lima Masjid Jabar Rizki Masjid ini dibangun pada tahun 2019 terletak di perumahan bumi Rizki Permai Kelurahan Sialamunggu, Tampan Bila kita lewat di jalan seberantas di depan rumah sakit awal bros kita nampak kubah masjid ini menjulang tinggi dan indah di belakang rumah sakit itu Arsitektur masjid mirip dengan masjid-masjid yang ada di temur tengah karena masjid ini baru tampak begitu elok Bila kita masuk ke dalam kita akan menyaksikan interior yang mewah yang mendesain masjid ini tampak mempunyai cita rasa seni yang tinggi Yayasan Naduah Masjid Raudatul Jannah Pekanbaru didirikan pada tanggal 5 Maret 2007 terletak di jalan Nangka atau Tambusai Ujung Yayasan Naduah mendapatkan wakaf tanah yang terletak di jalan pusat kota Pekanbaru dan kemudian pada tahun 2019 mulai pembangunan Raudatul Jannah Islamic Center Dilihat dari filosofi bangunannya ini antik karena kubahnya tidak ada seperti kebanyakan masjid pada umumnya Ia berbentuk seperti empat persegi atau kotak namun sosok masjid ini kelihatan megah, kokoh dan sekaligus indah Menyaksikan matahari terbenam di halaman masjid ini adalah suatu pemandangan yang menambah penyebab masjid ini dirindukan bagi yang pernah mengunjunginya Letaknya yang di tengah kota tepatnya di jalan besar daung kota Membuat masjid ini gampang dikunjungi Dia mempunyai lahan parkir yang luas Orang yang beribadah juga bisa langsung berbelanja pakaian dan kuliner Masjid ini mempunyai konsep pengembangan ekonomi UMKM Peringkat tiga diraih oleh Masjid Raudatus Walihin Masjid Raudatus Walihin merupakan muswalah pada tahun 1970-an Kemudian pada tahun 1973 muswalah tersebut dibangun menjadi masjid Masjid Raudatus Walihin yang terletak di Jalan Bukit Barisan RW 13 RT3 Kelurahan Pematang Kapau Kejamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2015 oleh Ustadz Abdul Samad Masjid warna putih ini berdiri di tengah pemungkinan padat penduk yang tepat berada di Jalan Raya Halaman masjid juga cukup luas untuk menampung gendaraan warga yang hendak beribadah di masjid ini Kemudian sejumlah pepohonan buah juga ditanam di sekitar halaman masjid Selain masjid di komplek ini juga berdiri bangunan madrasah dunia tak miliah awaliyah MDTA Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan status masjid raya Maka terhitung sejak tanggal 5 Januari 2011 hingga saat ini Masjid Raudatus Walihin sudah berubah status menjadi Masjid Raya Raudatus Walihin Peringkat Anerab yaitu Peringkat 2 Masjid Jame Abu Darda Masjid Agung Abu Darda Assohabi yang berlokasi di Jalan Merak Sakti Panam Simpangbaru Tampan Kota Pekanbaru Diresmikan 3 Juni 2016 Masjid yang tepat di belakang Polsek Tampan Pekanbaru ini Setiap hari ramai kajian ilmu agama dan tahsinul Quran Kemudian setiap Jumat Masjid ini penuh bahkan meluber hingga teras masjid Setiap Senin dan Kamis ada disediakan makanan dan minuman buka puasa untuk para jemaah Masjid Abu Darda tidak seperti masjid pada umumnya dengan kubah menjulang tinggi ditambah hiasan dan di dalam dan di luar Masjid Abu Darda terlihat sederhana tapi terkesan megah Suasana masjid yang nyaman dan adem karena dilengkapi AC membuat jemaah betah beribadah lama-lama di masjid tersebut Untuk akses muslimah ke lantai dua difasilitasi dengan eskalator atau tangga berjalan Masjid dua lantai ini memiliki daya tampung 3500 jemaah dimana lantai satu untuk jemaah peyah dan lantai dua untuk jemaah perempuan Dilihat sekilas masjid ini tampak sederhana tanpa ada ukiran kalip lafi dan yang melingkar-lingkar di dinding dan ukiran lainnya Namun materi bangunan masjid tersebut dipastikan dari klamik yang mahal dan batu alam yang jarang dijumpai di bangunan-bangunan di kota Pekanbaru 1. Masjid Raya Pekanbaru Masjid Raya Pekanbaru adalah salah satu situs masjid tertua di Riau Kawasan wisata religi ini terletak di pusat kota Pekanbaru Tempat wisata religi ini dibangun atas perintah Sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura yakni Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah Sebagai bangunan masjid tertua di Riau bangunan masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi Renovasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan keberadaan bangunan masjid Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2009 yang membuat masjid ini tampak seperti saat ini Daya tarik yang paling utama adalah gaya arsitekturnya yang sangat fleksibel dan mengikuti zaman Meskid Raya ini jelas mengaplikasi gaya arsitektur modern Dari luar tampak sudah berubah total namun bagian dalamnya masih seperti aslinya Kubah micit juga masih asli hanya saja sekarang dicat kuning warna keemasan Demikian pemerintah Jika pemerintah kurang berkenan dengan ranking yang saya buat Mohon dimaafkan bagaimanapun ini hanya penilaian pribadi yang memang selalu mengunjungi masjid setiap harinya Silahkan tulis di kotak komentar Ide dan saran dari pemerintah sangat saya butuhkan Jangan lupa subscribe, like, and share Sampai ketemu di postingan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and share